Belum lama ini, Pokemon Unite kedatangan 2 item baru yaitu Charging Charm dan Resonant Card. Kalau kalian penasaran dengan apa kegunaan kedua item ini dan apakah worth it untuk dibeli, kalian datang di video yang tepat karena gue akan bongkar semua rahasia dan informasi yang mengelilingi kedua item baru ini dan mengapa salah satu item ini langsung banyak digunakan oleh para Pokemon Unite co-players di Indonesia. So, tonton sampai habis biar gak ada yang ketinggalan, and let's get into it! Pertama kita bahas item Charging Charm dulu. Tanpa basa-basi kita bahas inti dari pertanyaan yang kalian pasti pengen tau dulu yaitu, Sebenernya apa sih kegunaan item ini? Well item ini memberi tambahan damage kepada basic attack kita, dan semakin besar charge item ini, semakin besar juga damage tambahan yang item ini berikan untuk kita. Item ini bisa kita charge dengan berjalan-jalan dan membasic attack musuh ataupun farm, dan bisa terlihat seberapa banyak persen yang sudah ke charge dengan simbol yang akan diberikan di bawah screen ketika kita memasang health item ini. Tepatnya, tempatnya itu sama seperti item stacking dan focus band. Karena item ini hanya menaikkan status attack-nya Pokemon yang digunakan, tentunya health item ini lebih baik digunakan kepada Pokemon yang damage source-nya dari status attack-nya dibanding special attack. Item ini akan banyak manfaat digunakan kepada para Pokemon yang sering spam basic attack atau ada boosted basic attack mekanismenya. Di akhir video ini, gue akan kasih daftar Pokemon mana aja yang specifically cocok untuk menggunakan item ini. So, tonton sampai habis ya. Lanjut ke health item yang satunya lagi, which is Resonant Guard. Terus terang awal item ini rilis, gue pun sedikit ragu apakah item ini sudah di tahap yang cukup baik untuk bisa menggantikan beberapa health item lain untuk defender dan supporter. Tetapi setelah menonton Pokemon Unite Indonesia Open kemarin, gue jadi lebih yakin bahwa item ini sangat-sangat bagus, apalagi untuk duo, trio, dan 5 stack. Health item ini paling cocok digunakan kepada defenders dan supporters karena efek shield-nya yang diberikannya berdasarkan maximum HP penggunanya. Tentunya kita tahu bahwa supporters dan defenders adalah hero yang memiliki HP terbanyak dari role-role lain dalam game. So, singkat kata, lebih banyak HP penggunanya, lebih besar shield yang akan diberi item ini untuk penggunanya serta teammate yang berdekatan dari penggunanya. Fun fact, yang membuat gue semakin yakin bahwa item ini sangat bagus adalah ketika sedang ngetest Resonant Guard, gue discover bahwa jika shield-nya muncul di waktu yang tepat, shield-nya bahkan bisa melindungi kita dari beberapa hindrance effect dari skill yang memberi damage dan status effect. Contohnya adalah ketika gue kena kelima bola dari size shock espion, gue sempat kaget karena gue tidak kena damage sama sekali dan tidak terstun. Dan tentunya itu karena Resonant Guard yang muncul tepat waktu untuk melindungi gue. Namun, gue nggak tahu juga apakah ini hanya bug atau memang fitur yang akan tetap stay dalam health item ini. Tapi apapun yang terjadi, mendapatkan extra shield untuk 3 detik tetaplah satu keunggulan item ini yang sangat baik. Maka item ini gue highly recommend untuk kalian beli, tapi lebih tepatnya mungkin untuk kalian yang suka main duo, trio, atau 5 stack. Perlu kita ingat bahwa sama seperti focus band dan beberapa health item lain, Resonant Guard juga memiliki waktu cooldown setelah proc atau efeknya muncul. Jadi kita harus tetap mempertimbangkan kapan waktu yang terbaik untuk memulai war atau teamfight. Yang terpenting adalah, usahain Resonant Guard sudah siap standby sebelum last stretch requasified. Dan sesuai janji, gue akan akhiri video ini dengan grafik data seluruh Pokemon yang menurut gue cocok untuk menggunakan health item, charging charm, dan Resonant Guard. Semoga informasi yang gue sampein bermanfaat. Komen di bawah kalau Pokemon yang kalian mainkan ada dalam daftar grafik data gue ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk more videos like this. As always, it's Cabroni. Peace!